oke cuy balik lagi ya sama gue di channel gue di sancar motovlog oke kali ini gue lagi di pantai sih pantai karang papak tapi gue lagi gak mau inilah mau explore dulu yang tempat yang jalur yang ke arah cianjur ya biar lebih ini sih lebih apa ya lebih tahu pemandangannya gitu kalau ini kan deket nanti bisa balik lagi-lagi sini kita explore daerah pantai karang papak ya sambil bacot-bacot segelanya oke yuk karena ini udah jam berapa ya udah 19.09 jadi kita ya gue berangkat aja di ya takutnya kesiangan-kesiangan tambah panas ya oke nah itu lihat pemandangannya indah banget ya dari sini ada sapi-sapi juga ini gue ada di lapangan bola nih ya tempat dimana dulu gue suka main bola di sini oke kita lanjut jalan aja ya kita bacot-bacot kejelas aja ya sambil lihat pemandangan-pemandangan di sekitar santai garis selatan biar eh tau lah keindahan-keindahannya gimana gitu ya ya dilihat nih pokoknya kalau jalur sini jalur pada jalur para pelancong ya pelancong di luar kota tuh lewat jalur sini pokoknya yang kebanyakan ya dari kalau gak mau muter lewat garis pasti lewat sinilah jalannya ya nanti kita lanjut disana aja ya ya oke oke cuy nah kita sekarang lagi di jalan lintas ya namanya jalan lintas kelantan ya kalau ini ke arah itu tuh ke arah Cianjur, Cebuaya wah pokoknya nyambung lah sampai itu ke bumi pokoknya nah gue gak akan terlalu jauh ya ini ini jalan-jalan nya di bingung ini aja eh curhat kejelas aja nantilah sambil di jalan soalnya kalau kejauhan mungkin bisa berjam-jam tapi kita ya kita cari yang deket aja sampai teman panah musuh mungkin ya nanti kita ikutnya wah enak banget tuh jalannya tuh di pinggir pantai pemenangan sebelah kanan gunung mungkin indah lah kalau ini yang ke itu ya yang ke daerah Cianjur nya wah indah banget tuh biar ya cuy pantai-pantai indah banget pantai indah banget ini pinggirnya tambak bundang ya soalnya disini tuh ya kebanyakan urutan kebanyakan sih disini disini tuh ya ya banyak tambak pun berudang cuy ikut banget cuy ikut banget ya nyebutin tambak bundang soalnya lagi silap tuh ya cuy pantainya cuy kalau biasa di hari apa ya lebaran karame banget di sini oh ya gue sebenernya hari ini tuh lagi down banget ya dari kemarin sih semenjak di semenjak ya berhenti dari kerjaan ya sekarang gue ya gitu lah dia nggak jelas gitu tapi ya mudah-mudahan besok mau ke Bandung ya besok mau ke Bandung dan mudah-mudahan ada rejikinya di Bandung ya juga tahu ada ada buat anak-anak rejikinya oh ya gimana kepadanya tuh Alhamdulillah ya mudah-mudahan sehat semua tuh lihat tuh pantainya tuh indah banget oh ya kalau buat yang kalian berpada ke sini cobalah ke sini jalurnya enak banget enak banget buat dijajau buat para rider enak banget nih pokoknya biasanya tuh kalau gue dari Bandung suka apa ya suka pulangnya lewat sini lewat pengalengan lewat siaca ringin terus disini lewat jauh sini pokoknya indah banget pokoknya pinggirnya pantai tebing pantai gini indah tuh lihat indah banget kan pantai semua tapi kita berbatasan sama apa ya samudera di sini itu sendiri ya ya sebenarnya samudera lah ya tuh indah banget cuy udah jalurnya mantap nih bagi waturi semuanya indah banget coba lihat gue gak akan jauh-jauh ya soalnya ya kejauhan juga loh sampai ranca atau pucat gua mungkin sampai teman mana lucu aja yang deket-deket teman malus juga ada di sini lumayan ya tapi tidak jauh-jauh tapi ya gak nantalah buat digagal tempatnya suatu yang lalu 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 kita udah nyampe di taman mena lucu lalu lalu pula lalu lalu kalau lebaran gitu pasti rame banget nih jauh ini tapi kalau lebih biasa ya sepi, paling banyak yang manjang di ruang tuh liat nih, adanya indah juga ya main, ini biasanya disini juga jarang apa ya dilarang berenang biasanya, sebanyak ini tuh arang ya jadi gak boleh berenang boleh sih tapi di pinggir gitu gak boleh sampe apa ya gak boleh apa ya gak boleh ketengah gitu katusnya kan kalau banyak sekarang nanti ngelombak setelahnya udah ke judul sekarang ke judul juga kalau mau umum apa ya, kalau untuk kalau berenang ya enaknya di isam pandai sama lo panen enak banget langsung berenang gak umumnya gede ya pasir semua sih, gak ada karang ya tapi gue baru kesini tempat untuk umur hasilin ya tempatnya sekarang sih ya wah hijau gak ya sepih ya sepih ya seperti lebaran Idul Fitri itu wah udah deh tenu banget si rame oh banyak anjir ya tuh liat ya ini lah ya tuh kalau kesana tuh peranca buaya puncak buaya wah banyak kali tuh tuh keliatan puncak buaya dengan ini tuh enak banget nih buat mancing kalau disini iya enak banget oh itu oh pelabuhan Cimari ini tuh pelabuhan Cimari yang tadi di lewatin yang tadi di lewatin luar sinyal ya disini ke Lotri tuh dari teman-mana musuh ke sana tuh gak ada sinyal kalau masih teman-man musuh masih ada lah sinyal tapi jarangnya sampai sini sinyalnya nih yuk kita malik ke kanan aja sambil liat suasana di jalan oke nah nanti kita lewat sana atau ada jalan ya aduh hah capek ya gue baru sekali kesini nih seumur-umur gitu kalau ngelewat doang mas shopping ke sini tuh cuman kalau mampir ya kalau sekedar untuk apa ya mainin gitu jarang ini baru sekarang nih karena gue besok mau ke kota ya luar kota jadinya ya sekarang mana ya gak tau jalan luar kanya sama orang aja jalan-jalan siapa ada orang ini sih tapi nggak ada ada BMK di sini ah, sepi banget ya wuhh, tanya siapa? nggak ada orang ya wow nggak ada orang, ini ujungnya ke mana ya? belum pernah ke sini ada juga wah, ini ketambak tuh ketambak ini wah oh, jalur tambak ini biasanya ada jalan muter nih ini biasanya ini baru nih disini oh, lihat ya, ada naun ya gadung naun ini sambut oh, ini selain aduh ini jatuh apa bisa? paci mudahnya ya ini eh tumpuk 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 wah, ini marah coi susu kena helm aduh ada binatang asuk oh ini ujungnya brother aduh minat pun sih jatuh biasa kalau muncul oleh inilah Oh jadi ini itu om jalannya ini bisa lewat ya udah cuy kita balik ya sambil cerita-cerita sedikit cerita-cerita apa ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih